yang digunakan ya ini adalah tanah kuburan dan tanah kuburan itu diritualkan sehingga auranya negatif banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas pertanyaan lagi tentang apa ini tentang santai tanah kuburan apakah apa namanya santai tanah kuburan membuat usaha bangkrut seketika apakah benar nah santai tanah kuburan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwa santai tanah kuburan itu dampaknya sangat besar dampaknya sangat besar memang membuat usaha itu bangkrut tetapi tidak secara langsung drastis bertahap atau berproses ya mula-mula tempat usaha anda menjadi sepi yang dulu ramai omsetnya katakanlah perhari 10 juta menjadi 2 juta 3 juta bahkan ada yang hanya 500 ribu seperti itu nah penurunannya itu sangat drastis nah kenapa seperti itu karena yang digunakan ya ini adalah tanah kuburan dan tanah kuburan itu diritualkan sehingga auranya negatif banget orang siapapun ya yang masuk ke tempat atau wilayah usaha anda itu dibikin tidak nyaman mereka masuk oke lah memilih-milih barang ataupun ngobrol dengan anda ya tetapi dia tidak nyaman sehingga tidak jadi bahkan ya karyawan anda sendiri yang disitu merasa bawaannya kemerungsung atau tidak nyaman pengen cepat-cepat pulang atau pengen cepat-cepat pergi dari tempat itu bahkan anda sendiri ya itu merasa sering kayak emosinya terpancing lalu merasa tidak nyaman pengen keluar dari tempat itu entah itu pulang ataupun kemana nah ini sangat kelihatan sekali ketika anda menyadari bahwa tempat usaha anda itu memang diganggu orang atau digirimi santet tanah kubulan nah untuk membersihkannya anda bisa membersihkan dengan cara ruwatan nah kalau anda tidak bisa melakukannya anda bisa menghubungi aslan ke Allah ya namanya sudah ada di bawah ini bilang saja anda ingin atau mengharapkan garam ruwatan tempat usaha supaya apa supaya bersih apa energi negatif di dalamnya yang dikirim itu bisa hilang cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati